Solat adalah amal yang menentukan semua amalan kita. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, Awaluma yuhasabu bihil abdu yaum al-kiyamah as-solah. Iza saluhat, saluhat sa'iru amalihi, wa'idha fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama akan dihisap dari amalan seorang hamba kelak di hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik, seluruh amalannya ikut baik. Kalau solatnya rusak, seluruh amalannya menjadi rusak. Karena itu tadi, kalau solatnya rusak, Nggak mungkin bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang solat, apalagi yang tidak solat sama sekali. Tentu dia akan lebih parah. Sebagaimana Allah ingatkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَعُوا الصَّلَحِ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Kemudian datang generasi pengganti yang buruk. Yang memiliki dua sifat. Yang pertama, أَدَعُوا الصَّلَحِ Menyanyiakan solat. Yang kedua, وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ Mengikuti hawa nafsu. Kata para ulama, Ini dua sifat tidak akan pernah terpisahkan. Kalau dia menyanyiakan solat, Pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Kelak mereka akan menemui Al-Ghay. Apa itu Al-Ghay? Al-Ghay itu ada dua makna. Makna yang pertama, Kesesatan di dunia. Yang kedua, Satu lembah di neraka jahannam Yang baunya sangat busuk, Itulah yang Allah persiapkan Untuk orang-orang Yang menyanyiakan solat. Terima kasih telah menonton!